Intro Sebenernya grappling itu apa sih? Oke, sebenernya grappling emang bela diri udah lama ya. Iya. Jadi semua style kayak misalnya kita lihat ada judo, gula, aikido, dan segala macem itu masuk dalam kategori bela diri grappling atau Brazilian Jiu Jitsu juga. Oke. Kemudian kalau untuk olahraga yang kita perkenalkan sekarang ini namanya submission grappling, jadi basically itu olahraganya lagi populer, karena kalau kita lihat sebenernya submission grappling itu sama aja kayak kita nonton mixed martial arts, tapi tanpa pukulan, tanpa tendangan. Tanpa pukulan, submission grappling, mixed martial arts minus pukulan dan tendangan. Oke. Jadi basically nanti topik yang kita akan ajarin itu ya umumnya lebih banyak di ground fighting. Oke. Jadi ada teknik bandingan, kemudian ada juga nanti teknik-teknik posisi-posisi yang ada di Brazilian Jiu Jitsu, sorry di submission grappling. Kayak mungkin ada guard, ada mount, position semuanya nanti kita akan bahas. Untuk pertandingannya kita objektifnya kalau di submission grappling 6 menit pertama itu cari pelumpuhan, jadi cari submission. Alright. Kalau misalnya di dalam 6 menit, udah waktunya udah lebih dari 6 menit itu cari sudden death. Jadi siapa yang bisa cari ke posisi yang lebih baik itu dia yang memenangkan pertandingan. Gue nanya nih ya soal France. Why? Kenapa sih lo mendalami olahraga grappling ini? Grappling itu, badan manusia itu emang diciptakan sebenarnya untuk grappling gitu. Why? Badan manusia udah diciptakan untuk grappling? Iya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, udah alami bagi manusia itu kalau misalnya berkelahi, misalnya sama-sama awam pasti grappling. Sama-sama awam biasanya grappling ya. Mungkin kalau udah perlatih gitu, bisa tidur tendang. Tapi kalau awam, secara alami pasti grappling. Sekarang saya akan kasih lihat posisi-posisi dulu yang ada di submission grappling. Oke mungkin sebagian udah ada yang tahu, cuman sebagian belum ada yang tahu. Jadi biar kita, biar lebih familiar aja posisinya ada apa aja. Dari submission grappling pertama, yang pasti objektifnya kan kita mau cari takedown. Jadi mau cari buat tahuannya kebawah. Jadi sebagian mungkin ada yang backgroundnya gulet udah tahu gimana cara. Gulet judo atau sekalang macem udah tahu cara melakukan bantingan. Jadi yang pertama adalah objektifnya cari kebantingan. Oke, biasanya kalian menik pertama itu adalah cari takedown. Here we go. Oke. Oke. Itu namanya takedown ya. Biasanya emang kita mulai dari posisi berdiri. Cuman di submission grappling ini agak beda. Karena sebenarnya permainan kita baru dimulai semenjak pas kita jatuh di bawah. Takedown itu? Kalau bela diri lain biasanya selesai pada saat dibanting. Justru kita baru mulai pada saat kita di bawah. Oke itu yang mulai takedown boleh ke dua belah pihak. Dua-duanya bebas. Oke setelah takedown saya pengen mengenalin posisi-posisi dominan di submission grappling ya. Posisi dominan itu artinya posisi-posisi yang paling sering menguntungkan gitu. Oh menguntungkan. Jadi ada yang ada yang ada yang dominan ada yang enggak gitu. Kalau bisa kita mau selalu posisi dominan. Ini adalah posisi namanya guard. Jadi posisi guard kita yang dimana saya ada di bawah itu sebenarnya posisinya objektifnya defensive. Tapi juga bisa melakukan serangan ya bisa melakukan teknik kuncian. Saya ada di dalam posisi guard kayak gini. Satu. Dan objektifnya sebenarnya defensive. Saya mau objektifnya biar lawannya dekat. Oh iya masa nanti dilakukan untuk offensive. Iya untuk defensive. Jadi saya bisa mau coba untuk melakukan serangan juga. Oke. Macem-macem serangannya bisa. Kayak ada Kimura. Seperti nanti. Kayak gini. Kayak gini. Oke jadi takedown. Ternyata itu defense untuk menyerang balik ya. Oke. Namanya apa itu? Namanya guard. Posisinya guard ya. Oke oke oke. Jatuh dulu untuk defense. Kemudian menyerang. Juga sih bisa melakukan sweep ya. Swim juga bisa. Membalik. Membalik. Oke. Oke ini namanya? Swim. Oke tapi masih satu-satu defense dulu baru offense. Oke. Itu poinnya ada poinnya gak? Kayak gitu ada poin gak? Kalau di submission grappling gak ada poinnya. Tapi kita ada advantage. Ada keuntungan untuk saya. Karena saya membalikin posisi yang tadinya dia di atas. Saya di bawah. Saya ada di atas. Oke berarti kita belum menuju ke poin ya. Iya. Di posisi guard itu adalah. Mesti diingat itu satu-satunya posisi. Pada saat kita di bawah. Tapi kita dominan gitu. Jadi kalau. Misalnya teman-teman bisa sampai dibanting. Ada di bawah. Mesti masuk ke guard. Itu baru posisi dominan. Jadi mesti ingat kalau di bawah. Mesti masuk ke guard. Sebaliknya yang di atas. Kalau ngebanting gak pernah mau masuk ke guard.